Intro Militer Taiwan pada hari ini mengerahkan janjir tempur untuk memperingatkan pesawat militer Cina yang melintasi garis tengah selat Taiwan yang membatasi kedua wilayah. Selain itu, Angkatan Bersenjata Taiwan juga mengirim kapal perang serta menyiagakan sistem rudal pertahanan untuk memantau pergerakan armada tempur Cina. Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan beberapa kapal dan pesawat militer Cina melintasi garis tengah selat Taiwan pada Jumat pagi. Disebutkan aktivitas militer Cina sangat provokatif. Militer Taiwan memastikan kesiapan tempur namun tidak akan mencari perang. Sebelumnya, Perdana Menteri Taiwan, Su Seng Chang mengecam latihan perang Cina yang melanggar wilayah laut dan udaranya. Dia menyebut Cina sebagai penjahat atas penembakan rudal yang melintasi wilayahnya. Chang mengatakan Cina secara sewenang-wenang mengganggu rute perlayaran laut penting bagi Taiwan. Tindakan Cina itu juga dikutuk oleh beberapa negara tetangga dan dunia. Ada empat rudal Cina yang sempat melintas di langit ibu kota Taipei dalam latihan penembakan pada kamis kemarin. Rudal-rudal itu terbang tinggi di atmosfer sehingga tidak menimbulkan ancaman langsung. Proyektil yang ditembakkan Cina diketahui sebagai rudal balistik DF-17 yang didesain menghancurkan target berkecepatan lambat seperti kapal induk. Kemhan Jepang juga mengonfirmasi empat rudal yang terbang di atas Taipei. Selain itu, lima dari total sembilan rudal yang ditembakkan mendarat di zona ekonomi eksklusif Jepang. Kementerian Pertahanan Jepang seperti dikutip dari Nike mengatakan mengutuk keras masalah serius yang melibatkan keamanan nasional Jepang dan keselamatan rakyatnya. Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Takeo Mori memanggil Duta Besar Cina untuk mengajukan protes atas peluncuran tersebut dan mendesak agar latihan segera dihentikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!